oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya guys bersama aku Rizal Azizi limpung oke jadi kali itu aku lagi mau makan kudeg guys kudeg ini khas Jogja dan ini tuh kudeg namanya tuh kudeg pawon oke jadi nanti ini tuh aku beli online lewat online karena di luar sedikit krimis gitu guys jadi aku nggak kesana nggak makan sempat terus aku tunggu saja gitu kan kejadiannya udah dateng dan ini dia kudegnya guys jadi ini tadi aku pesennya tuh kudeg yang pakai keluar gitu guys pengusiannya seperti ini guys oke langsung aja kita buka guys ini pengusiannya ini guys ada daun pisangnya tuh banyak banget guys ini guys kudegnya guys jadi ini tuh terkenalnya gudeg basah katanya guys bahasanya itu mungkin banyak kuah kali ya ini aku pakainya nih pakainya gudeg yang ada telurnya terus sini ada nah ini ini nangka guys disini ada ini ada apa namanya kayak kekkel gitu guys sudah cabainya guys sudah tembinnya juga iya ada yang kurang guys mau ambil kerubuk dulu guys oke tada udah ada kerubuknya guys oke guys langsung saja sebelum kita makan kita percoba dulu amin langsung saja kita makan guys ini sebenarnya kalau makan di sana mungkin bisa ada sambelnya ya kalau misalnya ada sambel ini karena berhubung-hubungan ini ya udah makan di sana ya mungkin nggak ada sambelnya guys oke ini aku udah cuci tangan guys monggo dahar guys wah ini kudegnya berasa banget bumbunya guys enak guys ini guys rasa gurihnya rasa manis asinnya itu nampol cuman ya mungkin karena gudeg itu kan nggak pedes ya ini nggak pedes guys mungkin karena makannya itu dikasih cabai guys kan memang kudeg itu seperti itu sih biasanya cuman mungkin kalau misalnya kita makan di tempat ya pasti ada sambelnya mungkin ini ini kalau aku tuh nyebutnya kayak rambak guys tapi apa ya ini kuliner malam di cuca gudeg sebenarnya gudeg pawon ini tapi kalau aku lihat itu setengah sembilan malam itu udah buka udah ditutup guys dulu pernah aku lihat itu jam sembelas tuh jam sembelas malam tuh masih 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 buka bukanya mukanya itu sore jam lima terus terus dan ini maksud aku banyak-banyak sih nasinya juga banyak nih tapi buat yang mungkin kayak seleranya pedes mungkin bisa minta cabai lagi kalau nggak ada sambel ya udah cabai kalau ada sambel minta sambel iya sih bener-bener basah ini nasinya tuh kayak habis kena air gitu guys ini kena kuahnya ini i 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 ini kalau dari dari pusat kota Jogja Maliboro kalau misal dari Tugu itu sekitar 8-10 menit kalau misalnya kita naik mobil ya paling 15 menit tapi kalau misalnya makan di tempat itu itu mungkin parkirannya yang rada saat karena pakirannya lebih kejalan gitu saat kita ke tempat ini masuk gitu masuk sedikit aja situ-duh disitu rumahnya ini kalau nggak ada krupuknya mungkin kurang kurangan polis untuk punya krupuk besok mau makan cabainya tapi takut bener-bener itu beda penuh sambungan cabai ini kalau nganggung sampai warnanya oke ini satu porsi ini tadi 18.000 siapa 18.000 orangnya untuk yang pakai story tapi ini ini bener-bener rasanya itu nanggul kerasa banget berbez koyor ya guys koyor lah ya tuh mantap ini kalau aku nyebutnya sih rambak sampai warnanya telur hmm 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 tembusannya tuh yang bikin aku senang jadi dia juga dikasih daun pepapak dan bisa menipu jadi tambah membuka selera makan kalau pakai experience untuk non-cubah saturnya hmm 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 nggak kayak kita makan sambal ini aku makanya mulut ya kalau orang tuh nggak pakai tangan hebat nggak pakai sendok gitu pakai tangan gini enak bantuan Kalo enggak lemis kalau kayaknya gue pasti makan di sana jadi biar lebih muliatin sih itu kan utrah ya guys alhambri legero karena sih